musik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube oke kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana belanja online di lazada agar tidak kena tipu oke langsung saja ya yang pertama kita download aplikasinya ya setelah anda download aluwana buka dan tampilan lazada akan seperti ini setelah itu tinggal kita cari barang yang ingin kita beli contoh disini saya akan mencari sudah saya salin konteksnya tadi tinggal jadi saya mencari anti gores tapi yang full seperti ini cuma ini terlalu mahal 43.000 kita cari yang lebih murah lagi kita cari yang lebih murah lagi ini agak murah kita cari yang lain dulu coba saya sering melakukan pembelian di lazada ya audi toko toko lain ini agak murah 34.000 warna hitam oke nah disini ada opsi bayar di tempat ya dalam arti kita bisa COD ya atau bayar di tempat setelah barang terkirim baru kita bayar barang nyampe baru kita bayar warna kita pilih black jika tulisan stok tersedia berarti masih ada ya disini pembayaran bisa bayar di tempat pengiraman standar 3.000 jadi nanti kita akan kena pengiriman dana pengiriman jadi tinggal tambahkan saja ya harga 34.900 anggap 35 tambah 3.000 tapi gak terlalu mahal standar oke setelah itu nah disini ya perhatikan biasanya disini caminan kepuasan perlindungan pembeli nah disini biasanya ada yang yang apa yang penjualnya itu tidak menyediakan caminan kepuasan ada yang tidak menyediakan perlindungan pembeli biasanya agak menculikakannya toko toko yang semacam itu setelah itu lihat percakapan jika ingin membeli lihat percakapan dulu benar benar apa enggak nah ini barang sudah sudah pernah ada orang beli disini barang ini sudah pernah dibeli sama orang tersebut terima kasih sangat puas dengan barangnya oke ini ada tapi mahal oke sekarang saya tinggal beli masuk ke toko sini kita klik nah ini ya langsung kita proses ke check out saya saya biasa belanja di tokopedia lazada dan shopee eh kok shopee ini toko bagus eh toko bagus apa bukalapak itu bukalapak kalau shopee belum pernah memberi karena teman menurut saya harganya terlalu murah banget jadi saya agak sedikit ngeri tapi belum pernah sih ketipu nah ini kena dana pengiriman bikin tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September ini lumayan lama ya namanya juga pemurahan 3000 kalau kita ambil yang express mungkin lebih cepat kita klik proses nah disini pembayaran kita klik yang disini ya kita klik kita konfirmasi pemasanan jadi ini nanti barang kita terima baru kita bayar enaknya disitu kalau lazada ya tapi gak semua barang bisa bayar di tempat ini alamat saya sekian 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 kirim hai fotocop putra Sumatera terima kasih oke sudah selesai ya oke video ini kita sambung lagi kalau nanti paketannya sudah sampai ya nanti saya akan lihatkan jenis barangannya paketannya seperti apa packingnya rapi apa enggak dan puas apa enggak lainnya ya oke kita lanjut setelah paketannya datang oke saya lanjutkan video yang kemarin dan ini barangnya sudah sampai ya dari lazada di total pembayaran 37900 COD ya bayar di tempat baru saja sampai tadi jam berapa ini sekarang coba kita akan cek apakah barangnya bagus kalau menurut packingnya sih lumayan rapi tapi belum tahu kita lihat isinya ja kita lihat nggak 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 selamat menikmati Oke, Lazada Jadi paketan ini langsung dari Lazada ya, bukan CNA lagi Hmm, wah lumayan rapi ya Dibungkus, dan ini dia, ini belakangnya ya, kita lihat dulu Oke, langsung kita buka, 1, 2, 3, iya Ini kayaknya hitam, hitam polos ini, kita buka dulu Ini gimana bukannya Oke Ini tisunya Tempere plus ya Antigore full screen Nah, ini ya Antigore full screen buat OPPO Oh, keren ya Bagus sih Enggak ada yang lecet Semuanya normal Oke, bagus Oke, bagaimana Pesanan sudah sampai dan hasilnya bagus Jadi dapat dipercaya ya Buat Lazada Oke, cukup sekian tutorial kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih